adik-adik sekalian bahwa yang pertama pembelajaran sudah memulai tentu kita tahu bersama bahwa sekarang ini menyonsong hari kemerdekaan Republik Indonesia tentu pembelajaran ini tidak berjalan dengan optimal dengan maksimal untuk itu ketika ada waktu kita akan masuk tapi di sekolah di lembaga PKBM ini ada kegiatan-kegiatan yang diatur oleh panitia sangat kegiatan yang untuk menyonsong ini sangat menarik sehingga teman-teman yang ada di Kupang dan jarak yang bisa menjangkau lembaga datang dulu jangan menghilang karena pertama penilaian seorang seseorang yang dinilai itu bukan dari komunikasi jarak jauh semata-mata tetapi dari sikap spiritual dari interaksi satu dengan yang lain itu juga keterampilan dan sebagainya itu juga dinilai di era ini kalau tidak ada perpaduan antara nilai keterampilan nilai pengetahuan nilai sikap itu kalau tidak ada nanti nilainya rendah bagaimana saya bisa menilai flora ini orangnya sudah mengerti teknologi sudah mengerti berbuat sesuatu kalau saya tidak lihat dia praktek kalau saya tidak lihat contoh Pak Suru angkat ember bagaimana saya bisa tahu kalau flora ini dia bisa angkat ember terus ember itu diapakan dan sebagainya dan sebagainya nah untuk itu boleh online saja tapi ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita ambil bagian mungkin satu minggu tiga hari pembelajaran dua hari barangkan saya online satu hari saya datang di sekolah pembelajarannya tidak lama paling lama dua jam saja tidak masalah sehingga interaksi kegiatan di sekolah itu bisa berjalan nah harus membiasakan diri jangan sampai dalam perjalanan online-nya kita tutup lalu digunakan offline nah kalau kita merubah sesuatu dari sesuatu yang terbiasa merubah ke sesuatu yang baru takutnya menjadi ancaman bagi teman-teman yang sudah terlalu terbiasa dengan online kalau mereka jarak jauh seperti Jesse ada di Bali tidak masalah itu karena terlalu jauh tidak bisa kita paksakan tapi yang dekat tolong ambil bagian untuk mengikuti proses pembelajaran di lembaga di sekolah paling tidak dua hari mungkin dua hari kita tutorial jarak jauh tapi satu hari mungkin ada di lembaga mengikuti materi-materi praktik pembelajaran interaksi dan pemecahan projek masalah dan sebagainya itu di dipecahkan bersama di lembaga nah itu yang Pak kasih sampaikan supaya jangan menghilang secara total kalau jarak terlalu jauh sama salah tapi jaraknya dekat tapi Anda membuat diri menjadi jaga jarak dengan ibu guru dengan pak guru nanti Tuhan kasih lebih jauh lagi jarak Tuhan kasih lebih jauh lagi jaraknya nanti tidak dekat lagi untuk itu Flora dengan kawan-kawan diharapkan bisa diatur waktu supaya jangan full mulai dari satu tahun pembelajaran itu semua di online itu jangan usahakan supaya ada waktu jeda yang cari waktu menurut Anda waktu mana yang pas satu minggu paling tidak satu dua hari disisipkan di sekolah terus yang lainnya mungkin bisa online karena kesibukan dan sebagainya oke ya itu stressing untuk pasampaikan dan karena bulan Agustus ini ada perlembaan-perlembaan yang menarik maka mereka yang dekat datang DC juga minta yang online juga minta kira-kira ada tidak ini kegiatan-kegiatan perlembaan sejenis apa yang bisa jarak jauh bisa online sehingga kami yang jarak jauh itu juga bisa mengambil bagian di dalam itu ya teman-teman ya oke nah untuk itu pembelajaran kita hari ini pembelajaran kita hari ini Pak hanya apa namanya menyampaikan beberapa topik gambaran dalam pembelajaran hari ini tentang materi pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban waktu kita waktu Pak menjelaskan adalah waktunya paling maksimal 30 menit 30 menit Pak menjelaskan nanti saya buka sesi diskusi hak dan kewajiban itu sudah memang sudah tertuang di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana telah didefinisikan di dalam pembukaan UUD 1945 bab 10 tentang hak asasi manusia di dalam hak asasi manusia HAM yang kita kenal itu sendiri ada yang namanya ada hak individual sebagai warga negara dan juga ada hak sebagai apa namanya hak sebagai kewajiban sebagai warga negara ada hak sebagai warga negara dan ada juga kewajiban sebagai warga negara hak poin pertama hak itu sendiri nah ini di dalam lampiran ini ini nanti saya akan taruh di setara daring nanti teman-teman akan lihat di sistem e-learning setara daring yang ada di sana teman-teman nanti akan lihat dalam bacaan ini tampilan slide layar slide teman-teman coba teman-teman melihat bahwa warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk menjadi unsur negara contoh Amerika Serikat contoh Indonesia Indonesia itu disebut sebagai negara karena ada warganya ada warga negara ada wilayahnya maka disebut sebagai negara lalu dalam negara itu sendiri ada warga negara warga negara itu merupakan orang-orang yang berpenduduk seperti kita sebagai warga negara Indonesia dipandang dari sisi warga negaraan sisi bangsa terus dipandang dari sisi wilayah NTT yang ada ini semua orang NTT kan atau ada yang dari provinsi lain semua orang NTT oke ketika kita orang NTT maka kita merupakan warga masyarakat NTT ketika kita begitu juga turun dia mengurut turun memperkecil turun sampai di bawah ketika kita adalah warga Soe warga Kota Kupang warga Rote warga Alor warga Flores dan sebagainya itu merupakan satu warga negara warga wilayah itu sendiri maka pembagiannya pembagiannya pembagian yang luas itu negara sedang adalah provinsi kecil adalah sampai ke bawah sampai rumah tangga kita itu merupakan satu warga rumah tangga itu termasuk kita yang ada di dalam sekolah menjadi warga sekolah warga sekolah PKBM harapan bangsa jangan sampai ketika ditanya ini siapa Priska lu warga sekolah yang mana oh saya warga sekolah SMA Negeri Satu Kalabahi berarti itu sudah tidak benar sekolahnya di PKBM harapan bangsa ditanya Priska lu apa namanya warga sekolah dari mana jawabnya warga sekolah SMA Negeri Satu Kalabahi itu sudah salah karena sekolahnya ada di PKBM harapan bangsa maka jawaban yang benar adalah warga sekolah PKBM harapan bangsa begitu juga kawan-kawan yang lain juga jawab begitu termasuk Jesse yang ada jauh di sana di apa namanya di Bali dan juga di mana-mana menjawabnya seperti itu saya adalah warga di mana saya bertinggal saya ada warga di mana saya sekolah saya adalah di warga di mana saya merupakan warga dari rumah tangga keluarga apa mawalan keluarga takib keluarga nubatonis seperti itu kita warga yang dari warga negara warga yang kompleks turun menjadi warga yang terkecil keluarga yang terkecil sampai terbesar nah lalu kita tadi kita mengakui sebagai warga negara terus apa yang harus kita lakukan di dalam warga negara ada hak dan ada kewajiban di dalam warga negara itu sendiri yang Pak jelaskan adalah jabaran daripada undang-undang dasar 1945 yang tadi Pak menyatakan itu ada penjabarannya adalah bahwa ada hak dan ada kewajiban sebagai warga negara ada hak dan kewajiban warga negara hak sebagai salah satu hak sebagai warga negara maka biasa orang bilang hak dan kewajiban kalau Pak mau balik itu adalah kewajiban dan hak harusnya jangan kita meminta hak lebih dahulu daripada kewajiban mestinya yang didahulukan adalah kewajiban dulu ibarat orang mau makan di dalam rumah tangga orang mau makan mau pingin mau kinyang tapi belum bekerja belum masak makan yang duluan kalau kita makan yang duluan sama dengan minta hak yang duluan kewajibannya mana mestinya kewajiban masak yang duluan interaksi aktivitas masak itu yang didahulukan bukan makan yang duluan bermasak jadi ini Pak ingin Pak ingin membalik ini membalik pernyataan-pernyataan yang sering muncul di publik bahwa hak dan kewajiban kalau didengarnya enak tapi dari sisi praktiknya sesungguhnya keliru sisi praktiknya keliru yang tadi Pak contohkan secara konstruktif tadi bahwa mestinya yang diucapkan itu kewajiban dulu baru hak kewajiban adalah suatu tanggung jawab dalam bentuk suatu interaksi wujud nyata yang bisa kita salurkan terlebih dahulu sebelum hak itu diterima maka tadi Pak contohkan kalau Jesse atau ini siapa Flora atau ini Priska pingin mau kinyang ini kita pingin mau kinyang termasuk Pak juga pingin mau kinyang tapi belum masak bagaimana kita bisa kinyang langkah masak merupakan satu tindakan suatu interaksi suatu aktivitas atau kegiatan yang mendahului daripada hak mendapatkan makanan layanan makanan itu sendiri maka itu harusnya kewajiban yang duluan nah dalam konteks ini teman-teman adik-adik sekalian sudah pahamkan sudah pahamkan ini Priska sudah oke Pak Henter lagi kembali dalam konteks ini kalau demikian maka bicara dari sisi konteks kewajiban dan hak sebagai warga negara tadi sebagai warga negara tadi ini saya balik yang disini saya balik kewajiban dan hak sebagai warga negara kewajiban dan hak sebagai warga negara maksudnya apa agar setiap orang yang mau meminta hak atau menuntut hak atau memperoleh hak itu sendiri harus didahulukan dengan yang namanya poin yang paling pertama adalah kewajiban ya setelah kewajibannya telah selesai baru meminta dia punya haknya yang benar itu kewajiban yang didahulukan maka itu dari pernyataan ini kadang-kadang keliru maka sampai di dunia kerja sampai di dunia kerja terkontribusi secara sistematis sampai di dunia kerja orang mau mencari kerja dia bukan tanya dulu apa yang saya kerjakan nanti sehingga hasil kerja itu akan dihargai atau dinilai dengan yang namanya upah atau hak itu sendiri yang namanya upah atau hak itu sendiri kadang-kadang ini membuat generasi baru yang sedang mencari pekerjaan itu menjadi rapuh menjadi kerapuhan bagi generasi baru akibat ketidakpahaman ini maka orang mau pergi kerja dia tanya dulu pak saya mau kerja disini saya mau melamar disini kira-kira gajinya berapa ini yang membuat rapuhnya generasi itu bisa menciptakan suatu upaya atau suatu apa namanya pekerjaan yang dilakukan secara mandiri orang sukses itu dia tidak tanya berapa gajinya memangnya pemulung itu dia ada pergi tanya ketika saya jadi pemulung saya dapat gaji berapa tidak perlu tanya gajinya tapi apa yang Anda lakukan logikanya bahwa Anda pernah lihat pemulung tanya dia gaji berapa saya pernah tanya gajinya yang penting dia turun kerja hari ini dia dapat berapa karung dari jumlah karung dari jumlah energi yang dia keluar dari jumlah kawasan dan wilayah garapan yang dia kerja itu yang menentukan dia punya penghasilan bukan begitu dia datang dia tanya saya kerja hari ini kira-kira saya dapat gaji berapa saya dapat penghasilan berapa bukan ini suatu suatu mindset cara berpikir yang keliru yang saat ini lambat laun kita harus ubah sehingga ketika teman-teman dan adik-adik sekalian masuk di dunia pendidikan yang namanya pendidikan non-formal dibawah pimpinan saya selaku direktur saya tidak mau Anda punya pemikiran yang rapuh seperti yang tadi Pak jelaskan ketika Anda mau menjadi orang yang berguna orang yang sukses jangan dulu Anda bertanya berapa penghasilannya supaya saya kerja sudah menentukan nasib itu tidak tawar menawar menentukan nasib itu sebagaimana sejauh mana Anda mau siap berkontribusi kepada dunia kerja atau kepada bangsa dan negara termasuk menentukan nasib bangsa ini tidak perlu tawar menawar tidak perlu Anda mau bertanya ini kira-kira saya melawan apa namanya penjajah yang paling akut yang sekarang saya hadapi adalah penjajah di dunia pendidikan kebodohan keterbelakangan ekonomi keterbelakangan mindset dan cara berpikir dengan apa generasi sekarang yang akan membuat kita menjadi tidak apa namanya dewasa nah ini yang perlu harus dipikirkan untuk itu ketika Anda lulus dari sini ini kalian akan kalianlah yang menjadi tonggak utama untuk menjelaskan kepada dunia kepada publik bahwa sesungguhnya tentang hak dan kewajiban itu berhubungan dengan apa yang kita berikan kepada kontribusi kita yang lebih dahulu bukan apa yang kita dapat daripada hasil itu daripada kontribusi itu jadi kita ketika kita meletakkan kewajiban yang lebih dahulu maka kewajiban itu bernilai kewajiban itu dinilai dan membawa nilai yang baik yang memberikan kontribusi besar kepada kita sendiri untuk itu Pak mau jelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik harus memberikan kontribusi kewajiban kewajiban di rumah mulai sudah mulai praktek kalau Anda yang belum bekerja sudah mulai praktek praktek menyajikan tentang kewajiban itu sendiri kalau hari ini kita satu rumah mau makan tapi ingin mau kinyang supaya jangan lapar tapi hanya tunggu saja tunggu saja kinyang tidak perlu masak kan sun mungkin terjadi kan bisa terjadi atau terbalik itu pelora coba dijawab kita semua dalam satu rumah mau kinyang tapi tidak ada yang masak tidaklah mungkin kinyang merupakan hak yang kita dapat daripada dari imbal balik dari kewajiban yang kita lakukan maka praktek praktek nilai-nilai praktek yang kita praktekkan di rumah tangga di masyarakat itu harus didahulukan sehingga ketika kewajiban kita sudah selesai maka upah atau hak itu kita dapat itu praktek nilai praktek praktek kecil dan sederhana yang kita yang Pak sampaikan tadi yang berikut setiap negara mempunyai kebebasan dan setiap warga negara ini setiap warga negara setiap warga negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarga negara secara oh ya betul ini negara nah dalam konteks negara punya kebebasan menentukan apa namanya menentukan status kewarga negara itu ada dua yaitu asas kewarga negara yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarga negara yang berdasarkan perkawinan suatu suatu asas suatu status kewarga negara itu mungkin itu bisa ditentukan dari dari perkawinan ataukah bisa ditentukan dari kewarga negara itu sendiri pahamannya siapa ini Flora Flora ini orang Indonesia tiba-tiba dia punya nyong orang orang barat mungkin jodohnya orang barat lalu dia tinggal di Indonesia tapi Flora ini memang betul memang dia warga negara Indonesia walaupun bedanya jodoh kewarga negara suaminya suaminya yang warga negara lain tapi Floranya tetap warga negara Indonesia sedangkan dalam kurun waktu tertentu negara menentukan sikap untuk menentukan status kewarga negara bagi pasangannya suaminya maka negara ketika negara menerapkan aturan ketika tinggal di Indonesia kurun waktu enam bulan maka status kewarga negara harus ditentukan kalau dia secara administrasi dia harus mengurus kewarga negara atau pindah warga negara dari luar negeri ke Indonesia supaya pengakuan berdasarkan aturan undang-undang dasar 1945 untuk pengakuan terhadap suatu status warga negara agar dia menjadi warga negara Indonesia harus komplit kalau tidak maka yang diakui sebagai warga negara hanya floranya saja tapi suaminya atau calonnya tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia meskipun mereka dua adalah pasangan rumah tangga suami istri ini contoh saja tetapi salah satunya beda warga negara tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia maka kalau tidak diakui sebagai warga negara Indonesia maka sudah secara otomatis semua layanan tanggung jawab sebagai warga negara tidak bisa dilakukan oleh negara Indonesia kepada orang yang bukan warga negara yang sah secara hukum sedangkan walaupun pasangan suami istri tetapi salah satu pihak istri atau suaminya diakui secara undang-undang sebagai warga negara Indonesia maka negara Indonesia hanya mengakui dan mengatur haknya sebagai warga negara Indonesia nah kalau diakui haknya sebagai warga negara Indonesia maka apa kewajibannya kewajibannya pertama harus wajib membela negara itu sudah pasti jangan tinggal di Indonesia pegang KTP nasional KTP elekt KTP seumur hidup tapi mengejek terus pemerintah Indonesia tapi mengejek terus negara Indonesia tidak baik kurang nyaman dan sebagainya yang bikin nyaman itu kita anak negara anak bangsa yang bikin nyaman yang bikin sejahtera itu ketong bukan orang lain maka ketika kita mempertanyakan itu itu sama dengan kita menelanjangi diri sendiri jangan menghujat terus orang tua akhir-akhir ini kan kita dengar ada tokoh-tokoh tertentu yang menghujat simbol negara atau menghujat presiden dan sebagainya itu adalah gaya berpikir yang keliru itu sama dengan kita adalah anak yang telah mengkhianati kepada orang tua kita diatur oleh orang tua bukan kita yang mengatur orang tua maka yang perlu dipertanyakan lu punya kewajiban sebagai anak-anak itu apa lu harus lakukan tanggung jawab kewajiban sebagai anak-anak ketika kewajibannya sudah selesai baru menuntut haknya bapak saya sudah melakukan tanggung jawab sebagai anak kerja dan sebagainya yang bapak sudah kasih sekarang bapak saya minta supaya saya sekolah saya disekolahkan sebagaimana anak-anak yang lain biarkan supaya itu merupakan hak saya sebagai anak bapak omong baik-baik bukan pergi menyerang bapak eh flora son boleh kalau serang orang tua itu tidak boleh nah praktik itu dibiasakan di rumah tangga sehingga ketika kita di dalam kita sudah dewasa kalian esok usah menjadi kepala negara atau menjadi pejabat negara jangan tukang protes kepada presiden orang yang tukang protes kepada kepala negara kepada pimpinan itu orang kurang beres itu orang tidak pernah hadir tidak pernah lahir di tengah keluarga tidak pernah memposisikan diri sebagai anak dia belum pernah mengalami sebagai anak kalau orang yang mengalami sebagai anak itu harus fungsi peran dan tugas atau tukoksinya dia mengerti namanya anak ya kita diatur keflor bukan anak yang atur balik sama orang tua itu terbalik maka itu kita sebagai warga negara jangan melihat kepala negara kita dari postur tubuhnya yang kecil yang ramping tapi walaupun kita badannya kekar pintarnya pintar sekali tapi kita tetap warga negara kita tetap anak-anak yang siap diatur oleh kepala negara siap diatur oleh presiden jangan kita protes melulu walaupun kita sepintar apapun kita diatur oleh orang tua bukan kita yang mengatur orang tua nah ketika saya punya lulusan lulusan ini setiap tahun saya bicara begini agak sedikit bicaranya agak sedikit lantang keras tapi mengedukasi agar saya punya alumni-alumni itu bisa menjadi generasi yang unggul generasi yang cerdas generasi yang kreatif generasi yang hebat lalu mereka memposisikan diri dimana saja dan mereka adalah orang-orang yang hebat tidak boleh memberikan mereka doktrin-doktrin yang menyesatkan agar mereka itu menjadi generasi yang hebat dan diterima di dunia kerja dunia industri bahkan mereka yang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain saya yakin dan percaya itu kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara terbukti kemarin Flora kemarin ikut ya ulantahun PKBM ikut Pak ah ulantahun PKBM itu sudah ulantahun PKBM ke-14 lulusannya berapa alumninya sudah berapa kemarin Flora saya lupa nanti baru saya SMS kasih dia lulusannya sudah 8.436 orang 8.436 orang yang sudah lulus dari PKBM harapan bangsa dan mereka tidak pernah tidak ada yang menganggur tidak ada yang didengar tidak ada yang menjadi orang-orang jahat orang-orang pemberontak orang-orang perusahaan pengangguran dan sebagainya tapi mereka itu tersebar di mana-mana di dunia kerja dunia industri di pemerintahan jadi dosen jadi dokter jadi perawat jadi guru jadi kontraktor jadi polisi jadi tentara di mana-mana saya merasa bangga sekali lulusan 8.000an ini mereka tidak ada yang nganggur saya sendiri merasa bangga dan luar biasa kebanggaan saya itu ada tetesan air mata yang menetes itu menangis bukan karena sedih atau sakit tapi menangis karena bersuka cita saya menetes air mata itu karena bersuka cita ternyata di setiap orang itu ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan untuk memanusiakan manusia yang lain pada akhirnya lewat lembaga PKP Marban Bangsa lulusannya 8.000 lebih mereka menjadi orang yang berguna saya yakin dan percaya teman-teman dan adik-adik sekalian akan mendapatkan nilai dan kontribusi yang sama kita doakan kami satu lembaga PKBM Harapan Bangsa yang di dalamnya peserta yang sedang tertampung ini ada kurang lebih 600 orang dan dibina oleh atau didampingi oleh 30 orang tenaga pendidik sudah pasti akan selalu mendoakan kalian agar kalian akan menjadi generasi yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara dan juga bagi diri sendiri demi harga diri martabat diri sendiri demi harga diri keluarga terlebih demi menyenangkan hati Tuhan untuk itu kami juga terus mendoakan kalian maka itu berilah mereka berilah roh semangat untuk belajar untuk membagi sharing pendapat diskusi dan sebagainya sehingga saling menopang anda belum gagal jangan anda merasa bahwa gagal anda harus merasa bahwa saya adalah orang yang paling sukses karena saat ini saya masih sekolah saya masih belajar saya masih punya kesempatan untuk belajar jangan anda merasa bahwa gagal eh Priska tidak boleh sekalipun merasa gagal karena anda menjadi petarung dan pejuang hari ini berjuanglah terus pasti anda akan mendapatkan hak sebagai warga negara kewajiban anda adalah angkat senjatamu senjatamu hari ini adalah semangat juang semangat untuk belajar hari ini musuh paling terbesar bagi kita di dunia pendidikan adalah musuh kebodohan musuh kemalasan yang menindas kita untuk gagal menjadi warga negara yang gagal maka itu angkat senjata dan berperang melawan tekanan-tekanan pendidikan yang menggagalkan kita hari ini pintu dunia pendidikan terbuka untuk kalian untuk belajar menerima hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak bukan berarti anda ditinggalkan agar anda terpuruk tidak nah untuk itu ditinjau dari hak dan kewajiban warga negara atau kewajiban dan hak sebagai warga negara yang tadi pak jelaskan di dalam layar tampilan ini ada baiknya kalian tidak usah catat nanti ini materi saya akan setaruh di setara daring kalian belajar di sana dan kerjakan tugas di sana sebentar saya kasih tugas pak akan berpertemuan setiap kali pertemuan pak pasti kasih tugas nanti kalian akan tugas di penugasan klik di penugasan cari tugas di sana nanti kerjakan tugas di sana kurang lebih tugasnya adalah tugasnya salah satunya adalah anda paparkan tugas kalian di dalam kehidupan bermasyarakat ditinjau dari sila pertama ke dua ketiga ke empat ke lima tugasnya itu ini ada di tampilannya ada ini salah satunya adalah hak dan kehujuan warga negara berdasarkan sila pertama yang pertama berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing itu dari sisi haknya yang kedua hak beribadah sesuai agama yang ketiga wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya yang keempat wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah kelima wajib menghormati kepercayaan agama orang lain itu tinjauan sila pertama begitu juga sila kedua ada hak dan kewajiban yang ter ter korelasi atau terikat dalam sila kedua sila kedua apa Flora Flora sila kedua Rizka sila kedua apa kemanusiaan yang adil dan menarap yang manusia yang adil dan menarap jabarkan itu sila kedua berhak mendapatkan keadilan di mata hukum berhak mendapatkan kehidupan yang layak diperlakukan secara adil di masyarakat kewajibannya wajib bersikap adil dan membelah kebenaran ya benar tetap benar jangan benar dibikin jadi salah wajib menjunjun tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa itu sila kedua sila ketiga hak dan kewajiban orang negara berasalkan sila ketiga berhak itu dari sisi haknya hak ikut serta dalam bela negara yang tadi saya sampaikan berhak untuk menjadi abdi negara ya menjadi abdi negara itu bukan harus bukan menjadi polisi tentara dulu sebagai masyarakat juga mengabdi negara sepanjang anda menggunakan kewajiban bayar pajak dan sebagainya kewajiban jaga keamanan itu mengabdi negara kewajiban menjaga kebersihan itu mengabdi negara kewajiban apa namanya mendukung program pemerintah itu mengabdi negara dan sebagainya jangan asalkan jangan bikin rusuh jangan bikin rese jangan tukang protes seperti pabilan tadi jangan kebanyakan protes daripada berbuat minta hak lebih banyak daripada berbuat terus sila yang keempat hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila keempat berhak mengeluarkan pendapat sila keempat siapa ini siapa sila 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 keempat bunyinya jesi jesi keempat bunyinya kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat perwakilan sila keempat berbunyi kerayatannya dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan perwakilan nah harus pemimpin yang berhikmat doakan kewajiban kita adalah sebelum hak kita wajib mendoakan pemimpin-pemimpin kita pemimpin kita itu didoakan supaya mereka berhikmat pemimpin kita siapa doa anda harus bisa menjadi pemimpin diri sendiri harus doa jangan pemimpin itu ada di orang lain tidak pemimpin itu bermula dari kita umpun diri pimpin lu umpun diri supaya jangan pemalas jangan orang belajar guru ada ajak belajar kita tidak belajar sengaja tidur-tiduran nah doakan supaya kita masing-masing memimpin diri sendiri mengendalikan diri sendiri mendorong diri sendiri supaya ketong semangat nilai roh semangat mendorong kita bicara tentang konteks pemimpin bicara konteks diri kita dulu jangan omong orang lain punya kegagalan sebagai pemimpin jangan omong itu sebelum kita mengurus konteks kepemimpinan dari diri sendiri kita harus bicara dulu setelah itu berdoa bagi orang tua yang sudah berkeluarga berdoa bagi buat kepala keluarga Tuhan berkati saya punya bapak mama saya punya suami saya punya istri supaya mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan bagi yang baru pacaran jangan hanya asal hantam sah doa kasih dia Tuhan kirimkan saya pasangan kekasih yang baik hati supaya ketika kami dua jodoh kami punya rumah tangga menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan doa terus doa pemerintah RT RW doa organisasi dimana kita ada doa bupati wali kota gubernur presiden menteri doa kasih toko-toko apa namanya gereja mesjid toko-toko agama manapun didoakan sehingga kehidupan kita diberkati Tuhan karena kita adalah keluar dari satu rahim ibu pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia bukan kita menjadi anak bangsa yang saling serang satu dengan yang lain bukan kita menjadi anak bangsa yang saling menjatuhkan karena beda agama karena beda suku beda apa namanya pandangan politik beda kepentingan dan sebagainya saling bainjak sini bainjak sana itu tidak ada itu bola berpikir orang-orang yang tertinggal orang-orang yang pemahamannya masih kerdil yang tidak perlu diikuti untuk itu adik-adik teman-teman sekalian saya harap belajar tentang ilmu yang saya sampaikan ini agar berbuna bagi kalian itu sila keempat berdoa bagi mereka berhak mengeluarkan pendapat berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat ikut pemilihan umum untuk memilih pemimpin jadi tahun depan itu memilih kalian punya wakil rakyat tahun depan kita akan memilih kepala daerah presiden bupati wali kota wakil rakyatnya dipilih ketika wakil rakyat yang dikehendaki oleh rakyat tapi jangan dipaksa kalau seperti ini siapa Priska Jessica Silda kalau anda sudah punya hak pilih jangan orang lain yang paksa bapak mama sekalipun tidak boleh paksa saya melihat anda harus memposisikan menjadi warga negara yang cerdas melihat orang yang berkualitas bukan anda memilih boneka lihat orang pelajari dia punya backgroundnya pelajari dia punya sepak terjangnya pelajari dia punya gaya kepemimpinannya yang baik anda pilih dia jangan pilih karena kedekatan emosional kebetulan tetangga sebelah jadi dia bisa-bisa juga kita pilih dia atau ada program kita pilih dia sama dengan kita pilih ini priska boneka di rumah boneka itu dipilih jadi DPR atau jadi Bupati jadi Wali Kota sama tidak bisa buat apa-apa kalau kita tidak melihat dari sisi kualitas tapi Pak 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 ajarkan dan juga ada hubungan dengan sila keempat perlu memilih pemimpin pemimpin yang cerdas bukan pemimpin itu dipilih karena kita diintimidasi atau kita dikasih apa namanya uang seratus dua ratus atau kasih kopi gula atau kasih apa namanya mie kasih beras lima kilo akhir-akhir ini kan banyak banyak apa namanya figur kandidat-kandidat yang datang rayu masyarakat dengan kasih beras kasih kopi kasih gula harga diri manusia hak politik manusia ini tidak seorang pun yang bisa tukar tambah tidak seorang pun yang bisa menggadaikan tidak seorang pun yang bisa membeli atau menjual tidak boleh karena hak itu adalah asasi yang dibawa dari Tuhan diberikan oleh cuma-cuma dari Tuhan maka gunakan sesuai dengan anda punya hati nurani Tuhan tidak bilang begini Priska betakasih lu hak asasi nanti lu jual lima ribu atau seratus ribu tukar dengan beras lima kilo Tuhan tidak bilang begitu maka itu karena Tuhan yang kasih maka tidak ada begitu janin di dalam kandungan tidak boleh kita hilangkan nyawanya ketika kita hilangkan nyawanya walaupun itu ini dia pun mama kandung yang kasih gugur tapi dia pasti penjara karena dia punya hak hidup dia punya hak hidup kalau orang lain kasih hilang dia mati dia akan berusun paling terakhir hak dan kewajiban warga negara berasakan sila kelima sila kelima itu apa berbunyi siapa yang bisa Priska keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima ada korelasinya ada hubungan dengan sila keempat bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka bicara kepemimpinan yang tadi Pak sampaikan ketika lu punya hak kontribusi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin ketika lu hak asasinya dijual atau dibeli dengan beras 5 kilo uang pakai money politik maka sudah pasti keadilan sosialnya tidak akan merata karena orang yang kita pilih dia sudah menganggap bahwa kita punya hak politiknya sudah dibeli sudah terjadi transaksional yang impas klop orang kupang bilang klop sudah tidak ada utang piutang tetapi kalau kita menggunakan hak politik hak asasi kita hak politik merupakan asasi secara mutlak yang tidak bisa diganggugat kita berikan dengan sukarela maka itu jaminannya adalah terikat langsung dengan figur itu sendiri dan 3 9 3 5 6 sebentar ya cek 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 terlalu ribut terlalu ribut di luar cek 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 ribut sekali jadi hak asasi itu betul-betul apa namanya mutlak tidak diganggugat oleh siapapun ketika Anda melihat bahwa Anda punya hak itu sangat berharga dan tidak bisa ditukar tambah tidak bisa diintimidasi hak itu merupakan suatu literatur suatu instrumen yang Anda gunakan mengukur dan menguji orang menguji pemimpin mana yang layak lu pilih dia sehingga pemimpin itu jadi pemimpin yang baik dia menerapkan sila kelima tentang keadilan dia melakukan menjalankan program pemerintahan yang adil dan bijaksana seperti salah satu figur kita kepala negara tunjukkan pembangunan di selama tujuh puluhan sekian tahun hanya berlaku ada di Indonesia Barat di Indonesia Timur ketinggalan ketinggalan pembangunan tidak jalan ketika masa pemerintahan Jokowi Presiden Jokowi menjadi banyak orang menyatakan bahwa itu Presiden Jokowi utusan Tuhan ketika beliau menjadi Presiden di daerah Indonesia Timur harga BBM sama rata dengan Indonesia Barat sebelum beliau harga BBM di Papua harga berapa 1 liter 50 ribu semen 1 sak bisa 150 ribu padahal kita masih bisa beli semen 1 sak 50 ribu tapi di mereka sana 1 sak bisa 150 ribu bensin 1 botol bisa sampai 50 ribu sangat tidak adil maka ketika Presiden Jokowi muncul dia merubah pasar ekonomi Indonesia dia merubah 1 harga seluruh Indonesia harga sama liternya sama ukurannya sama pembangunan jalan akses jalan transportasi darat laut dan udara dia rapikan akhirnya sekarang kita sudah nikmati jangan kita bertanya bilang saya cepatnya bikin merata dia adalah manusia juga dia baru memimpin 10 tahun bukan memimpin 32 tahun seperti Pak Suharto nah itulah sebabnya mari kita dukung kita doakan supaya pemilihan umum tahun depan lahirlah pemimpin-pemimpin yang baru pemimpin yang takut akan Tuhan dan bisa mengerlaskan anak bangsa dan bisa menjadi pendidik bagi bangsanya itu materi paling terakhir yang Pak mau sampaikan biarlah materi ini dapat berkenan dapat berguna bagi semua dan yang ikut pembelajaran ini coba kasih nyala video seperti Rizka yang lain sudah hilang kemana coba kasih nyala video saling siapa menyapa Kakak Yanni Kakak Yanni sehat sehat Pak puji Tuhan Marini Taneo Silda sehat Silda punya mikrofon belum diaktifkan sehat Pak sehat Immanuel Sibu Imah Bapak Dorang ini Bapak Dorang dimana aduh kayaknya ada pi kebun dia punya ini ada pi kebun kok ada pi laut ini cari ikan tali jangan sampai oke penjelasan Pak tadi cukup jelas ada yang mau bertanya kasih masukkan mau bertanya silahkan Pak kasih sesi tanya jawab Jesse silahkan ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan atau langsung tanya oke Novita silahkan maaf Pak Marini oke yang mau tanya Priska silahkan tidak Pak saya paham paham Jesse saya paham Pak paham oke Novita Novita ada ada pertanyaan atau Silda pas Pak pas kalau memang pas silahkan Anda kunjungi di sistem setara daring untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan saya sampaikan di sana ini rata-rata kelas ujian rata-rata kelas calon peserta ujian akhir tolong terus bertahan dan berjuang terus agar apa yang Anda mimpikan tahun depan bisa tercapai saya yakin dan percaya saya yakin dan percaya tahun depan Anda akan keluar dari zona merah akan menjadi pemenang pemenang bangkit menjadi pemenang asalkan jangan menghilang kalau tidak masuk tolong minta izin di grup izinkan di ibu guru atau pak guru instruktur atau para tutor kita menjadi generasi yang baik kita menjadi generasi yang baik warga negara yang baik harus saling terbuka dan transparan informasi ada halangan-halangan apapun disampaikan jangan menghilang tiba-tiba menghilang tiba-tiba nanti Anda punya nama dicoret di dalam sistem karena orang ini sudah tidak aktif lagi jadi sistem kita keluarkan jangan sampai seperti itu maka saya juga tidak inginkan Anda keluar karena apa namanya tanpa koordinasi dengan baik masalah apapun harus diselesaikan dengan baik sehingga Anda bisa dilayani dengan baik paling terakhir menjelang Anda menjadi peserta terdaftar sebagai peserta ujian tolong koordinasi dengan bapak ibu wali kelas untuk jangan sampai Anda punya dokumen-dokumen yang belum lengkap atau masih kabur kartu keluarga ke akta lahir dan sebagainya itu bagi yang belum ambil rapor rapornya diambil dulu ya diambil tanda tangan orang tua wali di dalam rumah tangga kalau yang sudah berkeluarga suami itu jadi walinya jangan Anda bingung bilang ini saya punya wali mau siapa yang wali tidak bisa wali bapak kos mama kos bisa jadi wali wali pengampu juga wali suami bisa wali kalau Anda adalah seorang wanita terus perempuan atau suami istri bisa wali kalau Anda adalah seorang laki-laki istri bisa jadi wali nah di dalam rapor itu rapor pembelajaran itu ditanda tangani oleh wali yang tadi saya sampaikan itu ya nah terakhir ini Jessie saya kejar terusin Jessie lu pun besi cair ke blok belum pak siapa yang besi tapi buku sudah dapat kan sudah sudah dapat apa buku sudah dapat oke bagi yang usianya memenuhi syarat usia tidak lebih dari 21 tolong aktif belajar supaya siapa tahu Anda bisa menerima besi seperti Jessie Jessie ini sudah terima berapa kali tapi Jessie tidak mau ambil ini lama-lama yang ambil beli rokok tapi buku sudah terima kan buku buku banget ya teman-teman sekalian Jessie ini ada di Bali tapi kami dari lembaga proses dia punya BISO PIP program Indonesia Pintar diproses dari Kupang setelah proses di Kupang habis bukunya dikirim lewat apa itu JNE kalau tidak salah JNE JNE petugas kirim lewat JNE Jessie sudah terima bukunya kalau bukunya sudah ada kasih tinggal dia tabungan tidak apa-apa sama-sama dia jadi tabungan tidak apa-apa tapi jangan sampai belum ada buku itu yang tidak boleh harus aktifasi kalau Jessie punya aktifasi jadi tinggal dia menjadi tabungan sama-sama tinggal lu tambah sah untuk biaya kuliah tahun depan semoga Jessie tahun depan bisa kuliah kedokteran atau perawat saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi saya lihat banyak yang masih menyesuaikan situasi ini jadi banyak yang baru ya baru bertemu saya Jessie juga sudah 2 tahun tidak ketemu saya karena saya tidak mengajar di kelas 1-2 ketika Jessie ini kekayaan mereka dan kawan-kawan yang lain begitu mereka masuk lanjut di kelas 1-2 saya tidak mengajar lagi di kelas itu paling meeting umum yang bertemu untuk itu saya ajak teman-teman sekalian terlibat di dalam pelajaran waktu hari ini waktu hari ini pertemuan pertama jadi akan sedikit panjang waktunya tapi pertemuan berikut Pak cuma hanya kasih konsepnya topik dan temanya saja nanti kita pecahkan bersama di dalam setara daring pembelajaran mandiri metode belajar kita adalah pertama tatap muka seperti begini tatap muka daring maupun tatap muka apa namanya on offline jadi kita berbasis hybrid global blended learning kita buat nanti ada pecahan pecahan masalah yang tadi saya nanti kasih tugas di setara daring kalian kerjakan minggu depan kita bahas itu tugas yang saya kasihkan sederhana pembelajaran di penekan itu sangat sederhana sangat simpel dan mudah ditangkap buktinya jelaskan habis begitu saya tanya balik ini sama Priska Silda bilang sudah paham sudah mengerti ngapain saya tanya lagi jadi cukup ya oke kalau begitu karena sudah cukup saya minta Jesse yang berdoa kasih ke Tom untuk tutup saya pak oke sebelum kita menutup pelajaran kita mari kita berdoa ya bapak kamu sudah menyelesaikan pelajaran PKN ini ya bapak berkatilah kami semua agar kami bisa dapat mengerti dapat memahami pembelajaran ini ya bapak engkau juga berkatilah guru kami Pak Petrus dalam kesehatan maupun aktivitasnya bapak inilah doa dan permohonan kami ya bapak kami datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa haleluya amin baik terima kasih Tuhan berkati kita semua selamat selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa ya tugas di setara dari tugas di setara dari saya tunjukkan ya tugasnya nanti saya taruhnya disini tugasnya ada disini nanti saya taruhkan tugas ada disini penugasan ini nanti ini saya edit dia klik di penugasan disini nanti tugasnya ada disini tugas ada disini saya akan edit dia ini saya taruhkan disini jadi usahakan teman-teman bisa mengerjakan begitu masuk setara daring langsung kunjungi penugasan kunjungi penugasan dan kerjakan tugas disini bisa ya bisa pak oke baik terima kasih Tuhan berkati semuanya sampai jumpa di minggu depan dan kita live ya terima kasih pak terima kasih pak selamat siang semangat 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 selamat menikmati selamat menikmati